Intro Striker Liverpool, Darwin Nunes mengalami momen unik di tengah kemenangan telak atas Toulouse 5-1 Nunes gagal mencetak gol mudah dari depan gawang tapi malah menjadi asis Berikut ceritanya Liverpool tampil menggila saat menjamu klub Perancis itu di Anfield pada lanjutan Liga Eropa Belum genap pertandingan bergulir 10 menit Derat sudah membuka skor lewat Diogo Jota Toulouse kemudian menyamakan skor hanya 7 menit kemudian melalui Di Sdalinga Setelahnya, Liverpool tanpa ampun mencetak 4 gol tambahan Wattaru Endo dan Darwin Nunes menyumbang masing-masing satu gol untuk memastikan tuan rumah berbalik unggul 3-1 saat turun minum Selepas jeda, dua gol lainnya diceploskan Liverpool ke gawang Toulouse dari Ryan Gravenberg dan Mohamed Salah Akan tetapi, Darwin Nunes sesungguhnya berpeluang besar mencetak press di pertandingan ini Dalam situasi Liverpool unggul 3-1 di babak kedua penyerang Uruguay itu melewatkan sebuah peluang emas Usai menerima sodoran dari lapangan tengah Darwin Nunes terbebas di depan Nunes kemudian mengecoh seorang back Toulouse dan kemudian memperdaya keeper Gawang Toulouse sudah kosong tapi sepakan Nunes malah mengenai tiang gawang Namun peluang itu tidak lewat begitu saja Bola Ribbon jatuh di kaki Gravenberg yang dengan sigap melepaskan sepakan untuk melahirkan gol keempat Liverpool Liverpool sendiri berarti sudah memenangi seluruh laga dari tiga pertandingan fase grup Liga Eropa Si merah memuncaki kelasmen grup A dengan 9 poin dan akan gantian bertandang ke Toulouse di matchday keempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!